Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'ala Para pengirsa dan pendegar sekalian, saudara-saudariku semuanya yang sangat-sangat-sangat saya hormati yang sangat saya muliakan, yang sangat saya cintai yang sangat-sangat saya banggakan dimanapun dan kapanpun semoga semuanya senantiasa dirahmati, diberkai diberikan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini saya akan menyampaikan bahwa hasil dari tes DNA para habib sudah jelas pertelo, welo-welo, dan gamblang bahwa hasilnya itu mereka halogrupnya itu G G itu sudah dirumuskan oleh pakar genetik internasional bahwa G itu larinya ke Yahudi baik yang dari Kaukasia atau Kaukasus, Persia ataupun yang dari Utara Afrika bahkan juga yang dari Andalusia, Spanyol Pulau Kereta, Italia, dan lain-lainnya jadi semuanya sudah terprotek, terdetek dengan pasti bahwa baru-baru ini saya dapat kiriman dari rekan-rekan pakar genetika bahwa marga bin Yahya itu sudah dapat dilihat hasilnya dan saya mengimpan file-nya hasilnya adalah ternyata mereka juga halogrupnya G jadi Yahudi, Israel bin Yahya jadi marga bin Yahya di seluruh dunia dan berikutnya adalah marga Al-Atos ya, itu juga halogrupnya adalah G itu semuanya sudah jelas bahwa mereka itu bukan keturunan Saidina Ali bin Abi Ta'ulib terus berikutnya adalah ada marga Jamalullah ada Barukbah ada Al-Hadad jadi jika kita memang berperkali-kali kepada Ba'alawi untuk tes DNA ya, tidak perlu saudara saya, Kang Mas Muhammad Rizik Sihab sudah sering menyampaikan tes DNA, tes DNA tes DNA apa yang ditakutkan? ya karena memang hasilnya sudah kelihatan sudah jelas ada yang ditutup-tutupi dan ada yang mencoba untuk lari dari kenyataan dalam kita Fafiru Ya'ul yang saya sampaikan di sesi video kemarin itu memang jelas bahwa tecal itu sudah keluar tapi bentuknya bisa organisasi bisa perorangan bisa sebuah negara bisa lembaga bisa rogito dan bahkan bisa juga saya tapi bisa perorangan tapi saya tidak menurut siapapun sifat tecal tembohong itu bisa menjangkit masuk dalam diri siapa saja tidak peduli siapapun orangnya golongannya marganya suku bangsanya tidak semuanya bisa punya potensi untuk menjadi penusnah atau pengipu pembohong Al-Gajal jadi dajal itu ada banyak jadi dajal itu tidak hanya satu orang tapi banyak orang sejak di dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ibn Soed atau Ibn Soed dan bahkan di dalam kitab Pahiru Lulullah ini dajal itu berasal dari Yahudi kota Yastrik atau Madinah jadi jelas bahwa dajal itu darahnya adalah gennya itu gen Yahudi ya tidak semua Yahudi buruk juga tidak semuanya Yahudi baik tapi kebanyakan mereka memang orang-orang Israel Yahudi itu adalah bangsa yang paling rasis di muka bumi ini oleh sebab itu pada zaman Raja Nebukadnezar ya pada zaman modern dibasmi oleh Nazi itu karena memang Yahudi itu rasis makhluk paling suci paling mulia paling hebat di muka bumi ini nah sekarang tradisi Yahudi Israel itu ditiru oleh orang-orang Yemen ya yang ada di Indonesia nah inilah yang harus kita luruskan kita arahkan mereka untuk menjadi manusia biasa saling menghargai satu sama lainnya tanpa kasta hanya tetap berlomba-lomba menjadi yang terbaik di antara umat manusia semua manusia adalah ahsan dan takwin manusia adalah makhluk paling sembuh di antara makhluk-makhluk yang lain tapi jika dibandingkan dengan manusia satu sama lain ya sama-sama tergantung perlombaan musabakwa atau musara'ah dalam kebaikan dalam ketakwaan dalam ampunan Allah mengejar kebahagiaan surganya di dunia sampai di akhirat dunia jadi jangan sampai kita rasis saya tidak pernah mengunggulkan diri menjadi suku yang paling hebat di antara suku lainnya oh saya orang Jawa lebih ibadah daripada suku-sudah benar gak ada itu Islam itu agama yang universal rahmatan lula'alamin untuk semua umat menghuni alam semesta raya ini minal jinnati wan nasi wal khulgi ajma'in itulah Islam jadi Islam itu jangan di kubeta dirampas menjadi milik kakek kulitnya warah hati ba'alawi itu sekali lagi jaminan harus menersuun dengan biaya Cima Dutin Usman dengan Tuba Gus Mogi dengan KRT Fatih Birhadi Mingrat harus berterima kasih kepada Beli-Bli termasuk ada channel Pada Suka ada Gus Fuad ada Gus Arya ada Rakin Syarif jadi ada Rakin Muhammad AR yang ngasih bangkalan itu labu jadi modung ya ya itu mereka adalah pejuang tidak hanya itu ada Syed Mohsin ya ada Kang Zain dari Madura ada Gus Sani ya banyak sekali para pejuang-pejuang Nusantara ini untuk menyadarkan mereka kaum ba'alawi supaya kembali kejati diri manusia yang berbangsa bernegara menggunakan melaksanakan agama dengan sewajarnya jangan rasis di negeri ini kita tidak menindir ya menyinggung orang per orang personal tapi semuanya dari kaum ba'alawi dari marga apapun cobalah demikian coba lepaskan jubah kebesaran panjemengan semua jadilah orang biasa kalau panjemengan pakai itu kan hak asasi tapi pada waktu waktu tertentu saja jangan kemana-mana bawa jubah ke Arab tapi namanya Indonesia jadilah orang Indonesia ingatlah pesan Bung Karno boleh kalian memeluk agama Islam tapi jangan jadi orang Arab boleh kalian memeluk agama masrani tapi jangan jadi orang Israel Yahudi boleh kalian memeluk agama kauju tapi jangan jadi orang Cina boleh kalian memeluk agama Hindu Buddha tapi jangan jadi orang India ini mengandung makna yang sangat dalam arti yang sangat tinggi jika kita resapi bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara kembali kebahasan tentang halogrup G tes sudah dilakukan tes DNA sudah dilakukan oleh mereka kaum Ba'alawi di dunia timur tengah dan bahkan Amerika Italia Rusia Eropa semuanya sudah banyak yang melakukan tes DNA dan hasilnya perdeteksi nyata bahwa kaum Ba'alawi itu adalah halogrupnya G dan G itu identif 90% ke Yahudi mau diingkari kayak apa orang ini sudah menjadi catatan alam ayat Allah yang tercipta di dalam tubuh kita oleh sebab itu ketika kita memaksa para habib yang ada di Indonesia ini untuk tes DNA yang mereka ya meskipunnya takut tanpa izin dari ketua Robito alawiyah kalau gak takut kenapa menggunakan alasan yang macam-macam wah BA itu bisa berubah-ubah tidak merulih laki asumnya karena sudah BPA pengen dimakan termasuk lokasi teritori tempat itu juga mengaruhi perubahan genetika semacam-macam gak usah mantah kayak gitu ahlinya itu sudah memetakan merumuskan dengan kode-kode tertentu sudah jelas sama dengan ilmu komputer ilmu komputer sudah ada ahlinya gak perlu kita sanksikan hasilnya ilmu kedirikan paraan misalkan bagaimana menciptakan mesin jet yang bisa naik terbang kemana saja gak perlu kita sanksikan sama dengan ketika kita naik pesawat terbang itu sudah 100% menyerahkan totalitas keselamatan kita kepada pilot karena apa kita gak tahu bagaimana cara menerbangkan pesawat terbang ya menjalankan pesawat terbang itu kita gak tahu ya serahkan kepada ahlinya pilot yang ahli ya sudah kita tidak tahu tentang seluruh-beluh ilmu pergeniti kanan ya selahkan kepada ahlinya pas alu ahladikri ingkuntum latalamun bertanyalah kepada orang yang ada yang menguasai bidangnya tidak hanya ulama tapi jangan dibatangkan pas alu ahladikri ingkuntum latalamun itu hanya diarahkan ke satu komunitas orang yang mengetahui menguasai ilmu agama saja ahladikri itu bukan ahli dikir saja ahladikri itu secara umum secara etimologi itu adalah orang-orang yang mengetahui ya keinginuan sesuai dengan bidangnya masing-masing saya punya teman profesor farmasi ya dia akan tumbul ketika beralih dari profesinya pernah bilang saya langsung diun dia ketika mau menghidupkan komputer oh gimana mas ini kok kauter mati ya gara-gara kabel powernya gak nancep itu sampai dia marah-marah kenapa oh kabel power belakang ini renggang kang kang profesor renggang kurang nancep karena jenis geser-geser PC atau CPU-nya ini kenapa ditancam-cocok nyala oh sepele ya ternyata oleh sebab itu zaman sekarang ini saat ini tidak ada orang yang paling ibarat kita mau memotong kertas atau memotong kumis jangan pakai gergaji ini percuma ya pakailah silet tapi kalau kita memotong kayu jangan pakai silet ya pakailah gergaji jadi ada penempatan fungsi masing-masing jadi saya itu begitu saya tidak mengaku paling hebat paling handal paling benar tidak sama seperti kita yang saya sampaikan dalam dua episode video kemarin itu ada yang menolak ada yang kurang paham ada yang tidak sehidu tidak masalah ini saya sampaikan berdasarkan pemetaan pemahaman terkini ya karena pandangan semua ada yang baru mendengar pertama kali ya mestinya kaget ya sok rapi ya kaget dulu-dulu gak pernah kiai ulama menerangkan kayak ini ya namanya ngaji bersama ngaji bersama jadi tidak ada kata-kata paling utama tidak ada sama-sama zaman sekarang ini sama-sama antara profesor ataupun wong asor itu sama-sama akan tajam di bidangnya masing-masing dan akan tumbuh yang tidak pada bidangnya sama seperti silat ya untuk memotong pohon sama seperti gergaji untuk memotong kumis rambut atau kertas jadi akhirnya apa dengan metode keseimbangan ini ya kesamaan ini maka baiknya kita saling memberi dan menerima informasi berbagi ngaji bersama jadi di channel ini ini adalah tidak menggurui tapi ngaji bersama tukar pikiran tapi bagi orang yang mampu untuk menerapkan metode open mind terbuka hati dan pikirannya ngaji itu harus siap untuk menerima informasi tidak harus nah ini namanya orang yang tidak bisa maju para pemirsa dan pendengar sekalian saudara-saudari itu semuanya rahimahkumullah jadilah kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesamanya akan sesuai dengan bidangnya masing-masing Allah menciptakan kita berbeda itu sebagai rahmatan ya sebagai kasih sayang Allah untuk saling memberi dan menerima nah ketika kita memberi juga jangan mengakui bahwa itu milik kita kita hanya menyampaikan apa yang Allah berikan kita punya harta kita sampaikan kita setekahkannya jangan akui itu milik kita itu milik Allah yang harus kita sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya kita memiliki ilmu misalkan itu bukan dari sekitar dari Allah hakikatnya disampaikan kepada yang berhak untuk menerimanya sama seperti channel yang ada ini insya Allah adalah channel berbagi bersama dan saya ucapkan maktus terima kasih thank you very much syukron kasiron maktus kelanggung kepada semuanya yang telah memberi masukan kepada kami di komentar-komentar video-video yang ada ini saya Alhamdulillah kalau itu benar kenapa tidak kita ambil manfaatnya tidak ada bedanya kita ini sama-sama saling memberi dan menerima inilah konsep ngaji bersama di channel kita ini Wallahualam disowab mohon dimaafkan tidak ada kekurang sopanan dalam penyambahan saya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati